Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodoh Capricorn di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan lalu kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah kita sapel kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dengan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung melihat nih dan menarik energi kamu dari kartu yang pertama bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama teman-teman disini ada Queen of Cups ataupun Ratu Cangkir nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn yang dimana teman-teman ya aku melihat ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi dan pergerakan yang cukup positif dan bahkan sangat positif mengapa aku katakan demikian ya sebuah visualisasi seorang ratu yang memegang seperti piala ya nah disini sudah cukup terlihat sebenarnya ada sebuah pencapaian nih yang bakal kamu terima kamu akan mendapatkan rezeki disini ya rezeki nomplok disini kamu akan mendapatkan rezeki tak terduga disini teman-teman dan ya memang disini cukup lihat sebenarnya kehidupan kamu bakal lebih baik kehidupan kamu akan dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang sangat positif teman-teman ya berbagai pencapaian sepertinya memang disini sebuah harapan impian apapun itulah teman-teman yang menjadi sebuah target-target kamu selama ini ya itu semua bakal terwujud gitu loh ya next pada kartu yang kedua disini ada kenait Opswatch ataupun kesatria pedal nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya memang untuk bisa memanifestasikan sebuah energi dari kartu pertama ini tidak dapat dipungkiri nih memang selama ini aku melihat ya kamu selalu berusaha banget nih ataupun kamu disini dituntut untuk lebih bekerja keras banget teman-teman perjuangan kamu disini teman-teman agar apa ya agar energi ini bisa benar-benar termanifestasikan benar-benar bisa sinkron terhadap apa yang kamu terima ya karena besar kecilnya usaha dan ikhtiar kamu tentu akan mempengaruhi sebuah hasil yang bakal kamu terima sih yang bakal kamu dapatkan teman-teman tetapi memang aku akui pula teman-teman dari kartu ini kehidupan kamu akan mengalami sebuah kemajuan dan peningkatan ya next pada kartu yang ketiga disini ada justice nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn disini aku semakin yakin bahwa kamu akan memperoleh sebuah kemenangan keadilan dan kestabilan di dalam kehidupan artinya memang disini teman-teman kehidupan kamu akan benar-benar berubah nih ya akan mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis ya dan bahkan 180 derajat ke arah yang memang lebih baik dan positif begitu banyak sekali pencapaian yang bakal kamu terima sebuah kemenangan lah pastinya teman-teman ya nah bagi kamu teman-teman Capricorn yang mungkin mohon maaf selama ini sedang terpuruk teruslah berjuang teman-teman selalu bersemangat aku yakin kok di bulan Juni ini teman-teman kehidupan kamu akan jauh lebih baik deh ya akan begitu banyak keberuntungan keberuntungan yang bakal kamu terima dan sebuah kemenangan Hai dan hadiah nih dari kerja keras kamu selama ini kesabaran kamu selama ini ya kemudian Hai pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada dead teman-teman nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman mohon maaf nih memang aku akui historis kehidupan keuangan kamu tidak begitu baik tidak begitu lancar banyak problem disini aku melihat seperti kamu pernah ditipu oleh seseorang kamu pernah dibuangi seseorang hingga membuat sebuah kerugian-kerugian yang cukup besar ya dan bahkan meninggalkan jejak dari sebuah manipulatif tersebut teman-teman dari sebuah penipuan tersebut itu yang pertama kemudian yang kedua memang aku akui pula kondisi keuangan teman-teman kamu tidak begitu baik kemarin-kemarin teman-teman ya di bukan kemarin ataupun di bulan Mei kemarin ya di bulan Mei ini tetapi yakin dan percayalah teman-teman bahwa disini pula aku melihat ya bakal berubah gitu loh bakal berubah artinya seseorang yang pernah melakukan sebuah manipulatif penipuan terhadap diri kamu potensi bahwa kamu akan memperoles kembali nih hak-hak kamu cukup teniat sebenarnya dia akan mengembalikan ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada the star nah disini the star semakin meyakinkan aku bahwa apa yang telah hilang dari kamu hak-hak kamu teman-teman ya dua potensi sebenarnya akan kembali lagi bersama kamu karena apa ya karena dia takut nih sepertinya dia takut sepertinya bakal ada sebuah proses hukum nih jika dia tidak mengembalikannya itu yang pertama ataupun yang kedua disini semesta akan mengganti rezeki kamu lebih dari apa yang pernah hilang disini semua elemen ada bersama kamu loh teman-teman dan cukup terlihat secara visualisasi sebuah kondisi keuangan yang sangat lancar disini ya dari sinilah kamu akan memperoleh kembali ya sebuah kondisi keuangan yang lebih baik ya kondisi keuangan yang akan semakin stabil kemudian pada kartu yang ketika disini ada eh of cards ataupun delapan jangkir teman-teman nah dari sini mungkin kamu harus bisa lebih apa ya berhati-hati deh untuk kedepannya teman-teman jadikan sebuah pengalaman ini sebagai pedoman bagi kehidupan kamu untuk lebih baik jangan terlalu ceroboh dan mudah percaya terhadap orang-orang di sekitar kamu nih karena aku melihat disini memang banyak orang-orang yang bermanipulatif nih banyak orang-orang yang selalu manfaatin kamu teman-teman ya kemudian disini ada three of ones kamu harus benar-benar memfilter mana orang-orang yang baik mana orang-orang yang modus ya kemudian disini apa ya teman-teman aku melihat bahwa untuk masalah keuangan kamu sih ya secara garis besar mungkin bisa aku katakan keuangan kamu akan membaik sih ya akan semakin baik bahkan the lovers ada keselarasan ya kemudian ada keberuntungan disinilah kamu akan diberikan sebuah kemudahan kemudian nih dan jalan-jalan yang selalu lancar deh teman-teman ya di dalam pekerjaan kamu usaha kamu bisnis kamu semuanya sehingga dari situlah yang akan membuat kondisi keuangan kamu perlahan demi perlahan akan terus meningkat next kita akan melihat pada poin terakhir terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada king of wands atau raja tongkat jika kartu pertama ini aku fokuskan untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu raja tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa saat ini kamu dalam fase yang apa ya teman-teman mungkin masih ada sebuah perasaan yang menganjal ada sebuah onek-onek nih yang menganjal di hati kamu dan kamu sebenarnya ingin mengungkapkan sebuah perasaan dan onek-onek tersebut terhadap pasangan kamu tetapi terkadang kamu belum menemukan apa ya mungkin belum momen yang tepat sih kamu belum menemukan sebuah kesempatan untuk membicarakan ataupun kamu sudah membicarakannya tetapi Hai apa ya kamu belum menemukan sebuah jawaban yang memuaskan ya kemudian di sini ada temperance nah di sini aku melihat sepertinya memang tidak ada sebuah keadilan di dalam kehidupan rumah tangga kamu mungkin di sini pasangan kamu selalu memprioritaskan kehidupannya sendiri kebahagiaannya sendiri teman-teman tanpa memikirkan kamu nih loh kamu sudah berumah tangga kenapa dia memikirkan orang lain ya mungkin dia lebih memikirkan keluarkannya ataupun hal-hal yang lain yang jelas memang di sini aku melihat ya seperti tidak ada sebuah ketidakadilan sih ya yang terjadi teman-teman kemudian di sini ada ten of cups nah mengenai tentang sebuah anak-anak kamu nih teman-teman di dalam kehidupan rumah tangga kamu aku rasa harus segera kamu apa ya lepaskan deh ya kamu harus bicarain walaupun pahit ya teman-teman agar apa ya agar kehidupan rumah tangga kamu bisa kembali harmonis dan bahkan mungkin sebelum adanya pihak-pihak lain luar ya yang selalu mengganggu ikut campur di dalam kehidupan rumah tangga kamu kehidupan rumah tangga kamu masih bahagia banget nih ya ya mungkin setelah ada orang-orang yang mengganggu sehingga mungkin terkadang timbul sebuah rasa keirian ya mungkin karena kasih sayang dari pasangan kamu sudah terbagi kali teman-teman ya antara diri kamu anak-anak kamu kemudian yang lainnya sehingga memang terkadang pasti pasangan kamu lebih apa ya ya sebenarnya adil sih teman-teman ya sebenarnya mungkin ya adil tetapi mungkin hanya ya perasaan kamu semata sih karena aku melihat disini untuk ke depannya sebenarnya kehidupan rumah tangga kamu akan kembali bahagia dan harmonis yang paling penting adalah saling mengertai sih teman-teman ya ya asalkan dia nggak selingkuh asalkan dia tetap menunaikan kewajibannya teman-teman ya mungkin ini masih dalam batas yang wajar sih ya dan kemudian hak-hak kamu juga selalu terpenuhi ya itu sih next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran nah disini ada three of swords teman-teman mohon maaf nih ya sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan berpacaran teman-teman Capricorn ini kartunya sangat negatif loh teman-teman ini sebuah kartu yang menjelaskan tentang adanya cinta segitiga hati yang terluka sebuah kekecewaan nah bisa saja saat ini posisinya kehidupan asmara kamu sedang terjebak nih dalam cinta segitiga mohon maaf mungkin kamu yang berselingkuh ataupun mungkin pasangan kamu yang berselingkuh ya bisa saja kedua-duanya ya teman-teman berpotensi nih dan kita akan melihat dari kartu berikutnya deh siapa yang berselingkuh disini teman-teman nah disini ada two of cups aku melihat disini apa ya teman-teman sepertinya sama-sama sih ya sama-sama pernah berselingkuh ya sama-sama pernah menjalani sebuah hubungan gelap itu yang aku lihat disini teman-teman ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada the full nah tetapi karena apa ya aku melihatnya meskipun sama-sama pernah berselingkuh tetapi karena mungkin di dalam perselingkuhan tersebut tidak menemukan sebuah kebahagiaan nih ternyata baik kamu ataupun dia menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang bisa mengerti banget seseorang yang bisa membuat ya saling kenyamanan ya bisa saling membuat nyaman satu dengan yang lain sehingga disini ya seakan-akan semua kembali kembali teman-teman ya dan melupakan mungkin semua yang pernah terjadi ya baik ya perselingkuhan yang kamu lakukan ataupun yang pasangan kamu lakukan deh ya sehingga disini seperti akan timbul sebuah tantangan kehidupan baru teman-teman ya sebuah kehidupan baru yang lebih baik lebih positif sepertinya memang segala sesuatunya akan dimulai kembali dari awal nih ya disini saling berusaha untuk ya memperbaiki masing-masing sih teman-teman kemudian pada pain berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dead nah pada kartu yang pertama disini ada 10 of swords ataupun 10 pedang teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang jomblo yang single mohon maaf nih teman-teman lagi dan lagi memang aku melihat disini kamu sedang terpuruk dalam kondisi yang masih terpuruk ya terlihat sebuah beban kehidupan yang masih apa ya masih membelenggu kamu deh dan disini aku melihatnya kamu benar-benar masih sulit untuk bangkit teman-teman kamu masih sulit untuk move on ya kehidupan kamu sangat terpuruk disini kemudian pada kartu yang kedua nah disini ada egg of wands atau 8 tongkat hadirnya kartu kedua ini teman-teman disini semesta ingin nih ya pesan semesta nih teman-teman untuk kamu kamu harus bangkit kamu harus berjuang kamu akan menemukan kehidupan kamu yang baru kamu akan menemukan kebahagiaan kamu yang baru jika kamu mau bangkit disini kamu mau move on teman-teman ya karena jika kamu terus terpuruk disini dan terpelenggu dengan berbagai masalah-masalah yang berat maka kamu akan sulit untuk menemukan kebahagiaan kamu yang baru ya jangan berharap lagi deh dengan seseorang yang pernah mengecewakan kamu meninggalkan kamu teman-teman ya anggap aja itu adalah sebuah sampah ya kamu harus sambut kehidupan kamu yang baru agar kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu yang lain teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada sepon of swords nah dari sini aku melihat bahwa memang kamu harus lebih berhati-hati kali ini teman-teman kamu harus benar-benar lebih selektif di dalam mencari pasangan jangan terburu-buru deh ya kenapa ya disini aku melihat kamu akan kembali mengalami sebuah kekecewaan jika kamu terlalu mengikuti nafsu kamu teman-teman ya jangan menilai orang seseorang itu dari penampilan doang paling tidak ya kamu harus mengenal dia lah secara lebih mendalam nih sifat-sifatnya bagaimana ya agar kamu tidak kembali kecewa teman-teman ya mungkin disini memang kamu harus lebih terfokus untuk perbaikan-perbaikan diri sih ya ini semesta ingin kamu seperti itu teman-teman ya untuk masalah jodoh ya biarkan segala sesuatunya kamu serahkan pada Tuhan kamu masing-masing misalnya kebahagiaan dan kamu pasti bisa bahagia kok kemudian pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ya ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang dan disini kita akan langsung ambil tiga kartu sekaligus nah dari ketiga kartu ini teman-teman aku melihat bahwa kamu harus mengevaluasi kembali ya sebuah kedekatan kamu dengan seseorang nih saat ini teman-teman walaupun mungkin ini tidak bisa menjadi sebuah acuan tetapi paling tidak kamu harus berhati-hati kamu harus waspada karena disini aku melihat ya apa ya dia tidaklah begitu serius teman-teman ya menjalin sebuah hubungan asmara ya oke dia mau memang menjalin sebuah hubungan asmara tetapi disini aku melihat dia tidak begitu bersiaplah jika kamu mungkin ingin mencari yang lebih serius ya ingin yang langsung serius teman-teman karena disini aku melihat bahwa dia masih apa ya mungkin dia masih sifat memiliki sebuah sifat kekanak-kanakan sih teman-teman ya sehingga disini kamu harus ya bener-bener mengkondisikan diri kamu lah tetapi mungkin lain cerita nih jika kamu memang saat ini ya kamu hanya ingin mencari pasangan ya mungkin kamu hanya ingin happy-happy mungkin kamu ingin mendapatkan teman curhat ya aku rasa memang dia cocok tetapi jika kamu ingin serius aku rasa dengan dia tidak sih teman-teman ya mungkin kamu bisa mencari yang lain itu sih kemudian teman-teman kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini lalu 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar teman-teman pada kesempatan kali ini oke nah disini ada tanggal 26 dan tanggal 4 kemudian disini ada tanggal 20 dan tanggal 18 next disini ada tanggal 16 kemudian disini ada tanggal 13 kemudian kemudian tanggal 27 tanggal 22 tanggal tanggal 23 tanggal 8 dan yang terakhir nih disini ada tanggal 24 maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati